Imam Mujali itu pernah mengarang kitab akhirnya dikritik orang banyak keikhiyah itu menangi beliau pas sugan dikritik ada enam item yang beliau dikritik habis-habisan oleh ulama seangkatan beliau sampai beliau mengarang kitab alimla fi isqalati ilhiyah itu saya punya kitabnya gara-gara dia bilang saya itu tidak pernah takut sama su'ul khatimah tidak ada su'ul khatimah orang kan janggal kabar, orang sandunya di su'ul khatimah dari Mujali aku belas tidak ada di jenis su'ul apa su'ul khatimah akhirnya ketika kontroversi dia lagi terang orang ada su'ul khatimah, yang ada su'ul sabiqah artinya kita ditulis mati iman tak kafir kan sesuai catatan dulu kan jadi saya kira apa ada yang kamu takutkan harus keliwat loh iya tuh, anda mati kafir itu sesuai catatan dulu atau catatan nanti catatan dulu kan Allah berpikir dulu apa nanti dulu kan, berarti siapa su'ul khatimah atau su'ul sabiqah su'ul sabiqah, akhirnya orang ada dia bilang, ya gujan kok ngantinya maksudnya, gujan kok ngantinya gujan kok, ya akhirnya bener kan memang nggak perlu kan kita takut su'ul khatimah yang harus takutkan kan su'ul sabiqah karena sesuatu itu sudah ya sudah dulu segala yang terjadi nanti kan sudah ditulis di dulu karena kalau Allah ya rawdi gujan kok beda, rawdi su'ul khatimah nggak, yang tidak ada yang bisa keliwat nah justru kalau yang keliwat malah enggak bisa dinego gujan, masa catatan itu nggak bisa dirubah itu kan, bisa dinego jadi pentingnya jari bangusali itu pentingnya diharapan karena su'ul khatimah bisa dinego ketika kelarak-kelarak akan mati tapi kalau kita kan siapkan waras, siapkan siapkan kita negosiasi dengan pengirahan sekarang saya harus catatan sengeleng ganti sengap orang yang berpikir mau tenang mau itu daging-daging itu ketuhanan anda tanya-tanya rupah mau tetap sakit di sini ini terus disebut silaturakhir menambah umur uang lomo itu meraih ngilangi hodobal jabbar ya meraih ngilangi dukannya apa pengirahan itu ulama itu tidak gujan kebab jadi orang yang disukul khatimah bareng dikritik gak kalau ada ikhmak yang disukul khatimah kalau orang yang disukul jadi orang yang disukul orang yang disukul khatimah yang orang yang disukul sepikir mereka uang su'ul biayah itu tidak ditulis di mulai saya rasa khawatir mereka su'ul biayah itu ada catatan jadi catatan mati apa tidak misalnya dicuri saya telahkan ada kesempatan misalnya baru kayak ngaji terus pengirahan gak mentolo saya kasih ngaji itu kan khatimah orang yang menekani majlis ilmu itu di sepura bahkan malaikat yang diri ngerti karena mereka yang disukul khatimah yang disukul khatimah maka saya tidak tahu dari malaikat yang disukul khatimah dari semua khatimah itu ada malaikat yang disukul khatimah yang disukul khatimah yang mereka tidak disukul khatimah tidak disukul khatimah sehingga orang yang menemplek langsung tidak sepura ya serah niat ngajilah bukan menemplek tidak sepura ini mengaji negoisasi sabiqah negoisasi apa? sabiqah di masa lalu di zaman azalil azal lah kalau itu sudah merupakan catatan kan enak dinegoisasi ya kalau ulama yang bantah kalau tidak bisa dirubah kalau tidak bisa dirubah kalau tidak bisa dirubah itu pengirahan mengaruhkan ayatnya yang kuwahu merdami reva'i yang tidak bisa tidak bisa tidak bisa kecuali kalau tidak bisa dirubah dan melarat terus anti mati saya tidak bisa dirubah saya keyakinanku apa itu sakit apa suatu yang ada suatu yang ada tau suatu yang ada suatu yang ada jadi kontroversi aku lakukan apa itu kontroversi berbuka pundut seorang yang ikhya yang orang yang ikhya ya itu akhirnya jadi legenda aku ingin ikhya atau aku ikhya aku juga bisa mengkritisi ikhya tapi tidak ada namun, jadi kita terkait jangan tidak tapi sampai berapa, tidak sampai berapa apa itu? pokoknya membuatnya membuatnya kondang. tapi yang tidak berapa repot, seorang orang itu repot paham itu, terus saya tawkhid yang diajarakan nabi dengan akal itu tanam saya bisa menyelamatkan ya, kemudian saya ini kita mau nabi di tongkat saya rasanya, karena nanti umatnya dituntut di tongkat seperti nabi Muhammad sebabnya menjelokkan Siddhina Umar ketika anak kanji Nabi Kapundut cerai Siddhina Umar kamu sungguh hebat tidak seperti Nabi Musa bawa tongkat sempurna kalau saya tongkat itu mengalirkan umatnya maka saya mengalirkan, saya mengalirkan tongkat, cerai Siddhina Umar, muci-muci Nabi itu itu nyata saya merasa tidak tenang, ini kisah nyata ada seorang guyonan, anekdot memang sebetulnya itu anekdot tapi itu mengganggu, sama-sama mengganggu katanya Muhammad itu kekasih Tuhan kenapa dia pas perang hondak, perang uhud kok kalah kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah kanji Nabi pas perang uhud kan kalah kekasihnya kok dibikin kalah terus dari umat islam ya rondok dawak ya rondok kacau memang Tuhan punya watak gitu, melihat anaknya disalib ya dibiarkan ya rondok kacau artinya itu masuk akal kalau sama-sama jangkal, logika ini juga jangkal kan karena membiarkan anaknya itu kan terus repot akhirnya kan bodoh satu-satu, kan intinya terus bodoh-bodoh ya itu pentingnya akal, pentingnya kenapa? artinya kalau anda jangkal Muhammad kekasihnya diparingi kalah harusnya orang Kristen juga jangkal ketika Isa jari anaknya pengiran, pas disalib dibaruh bapaknya, apa-apa? itu bapak, orang peduli kan sama kan kalau menurut pertanyaannya artinya ujung-ujungnya baru-ujungnya akal, kan bisa jawab itu baru-baroknya kenapa? baru-baroknya akal kalau mati Nabi, usuk-usuk, bintu-bintu, ngelak duit ya raja tapi, saya jauh paham, saya mohon kucak ya Raja 1 dan ada penerbangan, anda merasa diri oleh orang mereka meja, gue paham makanya kalian gagal, WOO itu harusnya gagal, karena kalian tidak waktu latihan meraih mati meraih berupa sungkan bintu untuk belakang putra maghota musibat Yeah Allah Allah ini jadi jadi, keramati akal itu ilahya umim itu pula yang dipakai para ulama mempertahankan Islam saya itu sangat rindu sama umma luwoh karyawan-karyawannya pengeran mereka itu yang menanamkan hujah tuwah dan mereka tidak mati sebelum teori hujah tuwah ditanamkan sama amsalihi yang sepadan dengan mereka dalam hal ini maksudnya ulama dalam hal ini maksudnya orang-orang yang mengajikan asyifat pita arifi hukuk ilmu sifat sampai kita berdiri ketika Anda terlalu khusus terlalu khusus tidak pernah salah terlalu sempurna ternyata dikutuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan karena Isa tidak punya anak tidak punya apa istri tidak tahu salah kajian Nabi garwane kata yudhwe anak tidak dungu kadang yurah dituruti pengeran orang-orang yang mengajikan orang-orang yang mengajikan mereka berdiri mereka berdiri apa? berdiri nah itu nanti di akhirat Nabi Muhammad tidak digajikan oleh Nabi Isa karena ini ada poin-poin yang jelas itu ada pengeran Muhammad tidak mungkin berdiri pengeran orang-orang yang di anak di buju nah Isa gara-gara dia anak buju sampai disalahpahami jadi pengeran karena Nabi Isa digajikan oleh pengeran yang di anak 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 itu diterima yang mengajikan oleh Nabi Isa tidak bisa nabi Muhammad tidak mungkin digajikan oleh pengeran karena beliau punya perilaku-perilaku yang jelas tidak akan di anak yang berkawin yang berkawin anak paham ya? artinya tingkat Makhlafatulil Khawadisi akan lebih jelas Hai jelas Hai pahamnya Hai lawang umatnya bisa khusus khusus lebih senang wong khusus perkaranya enggak mangkau wong jerong deh aku keliru wahu justru kelebihani Nabi itu gadah garwa gadah mergul semakin jauh dari dianggap Tuhan Nah isa radianak radibu cuwong halusan akhirnya dicipta disongkot jadi pengiran akibat yang jengpen termasuk ditakuin apaan takulta linnasid takhidhuni wa ummiya ilahe ini minta nila ngonangkuhwe sasing kepingin disembah dari pengiran akhirnya bisa ngepuh ingung buat nguhesti karena bisa yuk kita orang-orang nabi noir untuk ngerti kan sinis umpomong gila jengan persong jengan pengiran ingkun tukul tuh ufakot alim tak alam maafi nafsi ngomong aja dengan perso tapi apapun itu Nabi Muhammad enggak digajak pengiran ngono mergul saks kultus-kultusnya umatnya yang nabi yurah bakal darah Nabi Muhammad itu pengiran itu anaknya pengiran bahkan umatnya Nabi saks dunia menambahkan sifat Nabi al-a'rod al-bashari'ah bahwa Muhammad bener-bener punya sisi kemanu siah paham gitu terus mengandungo kadang ramanti seng syukur maka ketok kawulani paham manti ya syukur gak manti misalnya manti Alhamdulillah gusin jenang turuti naramanti Alhamdulillah kita orang pengirannya karena gaji Nabi dungo supaya abu talib Islam buatin dituruti pengiran paham ya dungo supaya waksi dilaknati pengirahan yang dituruti malawasi masuk napa Islam ngaji Nabi senang mawan tenang mawan mergul ngetokno ubudiyah ngetokno tawakalin keputusannya Allah subhanahu wa ta'ala diling-iling itu terus kalau sukun sampai jadi umatnya Nabi yang senang mergul logika Tauhid saya kewes mapan bahkan kemapanan ini sampai kanggu wong wong seng fasek ya kanggu wong wong seng apa saya sering diceritani kangguh-kongh yang sering menumpak kapal pesiar ada perjalanan dari batam ke Singapur jadi kangguh-kongh yang jadi TKI TKI kangguh-kongh dolaran saya lebih cilat saya ini buatan hati jembatan itu belas ini tapi ini tukaran di cekal polisi gara-gara ada kerusuhan di kapal tapi ya ceritanya walah hasil ketika penumpang banyak ada yang punya ide di jembatan walah hasil kapal itu akhirnya ada jembatan jadi ini ada jembatan ada orang kafir, orang cina, orang yang fasek, saya tidak setuju kapal itu orang yang terjadi di jembatan itu di jembatan, itu di jembatan aku di jembatan, aku di jembatan aku di jembatan, aku di jembatan tapi di jembatan itu di jembatan kalau ini pengamat sengkang Mekah itu bingung yang melak maulid di Indonesia, saya mengerti tontonan seperti apa? maulid jadi bingung ulama-ulama wahabi yang mengerti tontonan, kalau melak apa? maulid sengkang senangnya mati Nabi fase kelas menangnya di kajian Nabi Muhammad sengkang senangnya di jembatan kalau ada orang yang terjadi di jembatan kalau ada orang yang terjadi di jembatan wah anak ini wajib lah maksudnya ini wajib larian kerusuhan itu pasuruhan rumah samud yang-yang sholat kerusuhan, ya orang yang merah sholat-sholat ini jadi ibadah gratis jadi ada kerusuhan yang rugi anak-anak muslim jadi ibadah apa? gratis ibadah sholat tidak kuat kan? anak-anak muslim ini kekuat kan? iya, itu repot, itu nyata itu mati kajian Nabi khawarid itu tidak karena orang iman itu syarat itu diudu ini jadi, itu repot, maksiat kasih iman, maksiat apa? iman, maksiat ini mati kajian Nabi orang khawarid nabi yang ngeyak ini, saya ingin hadis saya ingin hadis ketika Nabi ngelak-ngelak khawarid yang merukuna minat di murukas sahmi minar romiyah fa'aynama wajat tahum faktumnya terus Nabi nyifat ini yuqatiluna ahlal islam wala yuqatiluna ahlal awsan ciri utama orang khawarid itu orang yang berlebihan sunnah rasul senangannya ngelitik kiai, ngelitik orang islam, tapi ratau ngelitik orang kafir jadi, yang diutaku, peku, yang disalah, apa-apa? islamnya, tapi ratau, bisa nyalah dengan orang non muslim jadi, yuqatiluna ahlal awsan, eh ahlal islam, tapi wala yuqatiluna ahlal awsan jadi, saya mengenang, saya dikiai di sarang saya mengenang kiai ini terkenal menang ketika Gusdur terkenal kontroversi beliau itu ada seorang kiai yang anti Gusdur yang mengenang Gusdur itu menang-menang satu jam di rumahnya, sampai kiai ini barang-barang di rumah, rumah sana kan kiai ini mempunyai ACC jadi, sebenarnya jahatnya mpun itu gantosan, kan dengan mengenang kiai yang namanya Abdurrahman Wahid saya mengenang dengan mengenang pendeta satu jam mpun itu sakit, saya urusannya apa? berarti, dengan semangatnya orang islam, dibangkan orang apa? kafir mpun itu, kiai yang anti Gusdur nangis orang kalau nangis berkara-kara, bandek ini sadar logika yang dibangun itu salah logika yang dibangun itu apa? makanya, kalau saya nurar oleh rujan, saya sering harus melapur saya rujan yang ini, karena kalau dibakas di barang-barang saya, makanya saya itu kenapa? saya, saya jadi kiai itu tertutup karena saya itu tidak suka, ada masukan misalnya Mustafa aku khusus, tapi goblok sekaris kini misalnya misalnya, misalnya itu kan, rujan itu cerdas tapi tidak sukses secara berkeluarga misalnya, lho punggak disebut karena aku misalnya, komentator ngomongi aku juga sukses, jadi reformis bisa identifikasi salah orang, tapi tidak tahu bisa dadani wow jadi cerita makhluk itu yukatilu na ahlal islam wala yukatilu na ahlal awasan makanya, untuk menonton yang islam yang merasa sesuai dengan rasul tidak bisa dikandangkan orang yang sama karena kita tidak harus punya semangat yang sama untuk ngomentari orang-orang non muslim makanya guru-guru saya, termasuk bapak saya kaya-kaya-kaya ini kan ngomongin kata-kata yang berapa-apa aku juga berpikir sampai selesai-seles di sana anak cina ngomongin mewah lima dirasani anak cina ngomongin mewah lima anak cina ngomongin mewah jari-jari harus ke dunia itu khasut, tak goblok, tak lucu kan kaji-kaji desa, kaya-kaji desa kan ngerti anak cina ngomongin mewah dunia-dunia dirasani tapi anak cina ngomongin di dunia sidik ke dunia ke dunia makanya mulai saya kemari bagaimana ketidaknya ketidaknya makanya kemari ketidaknya ketidaknya nah itu sifrinnya kenapa saya itu enggak suka temen karena sering ke dalam pertama latihan ngomongin mewah karena kumar tidak terbuka sidik itu ngomongin Anda bertanya pertama latihan ngomongin mewah sekitar 1,7 kilo dari kampung saya itu ada majid lor Anda tanya 後karnya Anda minta maaf saya sarang itu sementing gua maaf saya berbiasa wah saya takah tidak itu bukan tidak penting itu penting, munisya penting, itu penting kejinan orang alim tapi aku juga pengeran, munisya, pengeran munisya apa ya tak ada pengeran sah atau orang, mereka hukum yang paling penting, hukumnya apa? pengeran tapi ini kan orang alim, tidak bodoh-bodoh alasan percaya orang alim mesti kita ke kisaran, dijawab, cukup, orang alim jadi orang aduh-aduh, paham, 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 paham aku sadar aku sadar, astagfirullah, astagfirullah, saya keliwat, aku tidak berhubungan astagfirullah, astagfirullah, saya keliwat dosa, apa? keliwat jadi itu bahaya, makanya sampai ada kampung orang ada sunnah rasul, mereka sanggap, ngiling-ngiling, mereka ada sunnah rasul, tahu itu benar kita ada sholat mademullah, ada salam yang ngalur, pokoknya ngiling-ngiling, sesuai sunnah sekarang itu penyakit, orang-orang tidak menginguti sunnah rasul ayo cepat-cepatkan, nyontoknya cahaya kuah, sunnah rasul dengan orang ini nyontoknya siji, tidak jingkutan, tidak jingkrang saya contohnya, ini sholatnya mademullah, sunnah rasul, tidak sholat udhusya, sunnah rasul waduh-waduh, ayo cepat-cepatkan, akhir-akhir pas sepuluh semacet, aku hanya 100 ya kan, saat orang sholat mademullah itu sunnah rasul rasul, orang sholat mademullah itu sunnah rasul, masih bojo ngamuk, ditinggal sholat, sunnah rasul ya oke lah sunnah rasul sebenarnya kalau kita fair kan tetap lebih gampang mencontohkan beberapa item dimana umat islam itu ngikuti meskipun kita fair, ada hal-hal tertentu yang memang iya tapi kan jumlahnya kecil sekali, bagaimana mungkin jumlah yang kecil ini anda ingat-ingat terus yang jumlah banyak anda ingat, itu orang rasul yang khasut di uang kan misalnya anda kalau fair kan jumlah yang banyak itu yang lebih diingat kan paham ya, jumlah yang banyak itu yang lebih diingat ayo cepat-cepatan sepuluh macet ini, kalau satu terus wah mpun ke sempun, nah misalnya terus tak hitung orang sholat, aku ada goblok takbir, maka fatihah, rukuk, sujun lu gak kesulat sholat, aku ada goblok karena semua item dalam sholat, saka rukun tumak nina itu ya sudah aku ada goblok, jadi bojo kuwa, ke pintar yang lain, setelah latihan dik aku mau tidak dihitung sholat, itu kan wah, muntuknya sitok lah ngitung habis, takbir maka audzubillah, maka bismillah, fatihah, semoga terus ada jumlahnya, rukunnya sholat itu orang rukun abate, orang rukun hei ae, orang semacam-macam kita-kita apapun bedanya itu disatukan milah ta'abikum ibrahim huwa sama kumul muslimin terus, cuma begini, wah, khusus masalah Tauhid kita mengikuti sunai kancing nabi pakai logika, rawsa menganggup amrun khorikun lil'adhan sepati sama yang menganggup barang si nyelayani adat, itu berat bagi umat karena tidak semua umat bisa nyelayani adat orang rukun pahamu diukai pengeran kemampuan sholat di Mekah saat kedepan, itu sangat senang ini biasa sama orang karena itu paling banter kan kalau darah ini orang kramat kita juga kramat sholat di Mekah saat kedepan apa hebat ini? tapi kalau darah ini pengeran, bahak hebat mustafah ini isi gobel yang dipintar, wah, kondang-kondang karena minter umat itu seharian ada kancing nabi tapi tidak mibir-mibir ini ada orang karena wali-wali itu ditawani dari pengeran tapi yang ingin mibir yang jelas, senang kalau jalan ini sakit tapi tidak biasa sama orang, itu wali-tenang tapi senang kawal, ceplok dan pahamnya perkara ini, perkara ini perkara ini nyelayani sunai kancing nabi Muhammad alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim wa ya'buduna min tunillahi ma'alam yunazzil bihi sultanau wa ma laisa lahum bihi alam wa maalizhalimina min nasir wa idha tusla'alihim ayatuna bayinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafarul mungkar yakadu nastuna billadhina suna alihim ayatina ku lafa'u nabi'ukum bisyarrim min dalikum an-nar wa adha'u alladhina kafaru wa bi'sal masir wa ya'buduna dan pada nyembah sopah kafir mekah ilmu syirikuna dikisi bira-bira musyrik min tunillahi sangking salianya Allah nyembah ma'in berkara lami yunazzil kang uranu rona sopah Allah ta'ala bihi klanma wa adha'u alladhina bihra-bira-bira rona luna hujatan yang alasan sultanan yang sultan eh hujatan yang alasan yang hujah ilmiah atau argumentasi ilmiah wa ma'alai shalahum bihi ilmu wa ma'alai perkarao lesa kang uranu kudu ngake bihi klanma apa ilmu apa ilmu anna ha'a sak temenya asnam ku ahlihatun pangeran wa ma'alai dhalimina luna luna kudu berperang dhalim bilisroki klan ngakoni syirik minnasirin utai wongsi ngulungi yang menaukan ngegasobo nasir anhum sangi zhalimin aizhababwohi yang seksani Allah wa idhatuslah nalikanik dan wacakno ahlihim yang ngatasi ahli kitab atau ahlihim ngatasi musyrikin apa ayat dunapiro berayat yang suruh minal qur'an dan saing qur'an sifat ayat bayinatin hal yang akan jelas kabih lho hirotin bisa gampang difahami atau jelas kabih halun utai dawa bayinatin sudah dikhal ta'rifu mau ngerti siram muhammad fi wujuhil ladina kafaru yang dalam raih raihnya wong kafir ku ngerti al-mungkara yang keingkarannya wong kafir ayil ingkara tukis ingkari lahamaring ayat ayat ahtarohu tukis ahtare ingkar rupanya minalkaroh hati iku kebencian walau busilan mukamasam atau rayi merengut orang kafir itu paling tidak siap melihat ayatnya Allah mereka melihat secara acu secara merengut yaka dunamah mesopo kufarwiastuna iku podo yotosi sopo kufar berbuat kasar sopo kufar biladina klan wong akeh utok yang wong akeh yaslunakang moco sopo latina alim mengatasi kufar moco ayat ini yang piro-piro ayat kita ayakka unatikisik tumibu sopo kufar fihim in dalam alladina yaslunak ayat ini bilbatsi kelawan yotosi aku mengucapu sirah muhammad afau nabi hukum kufar biar cerita itu yang memberikan ini yang merupakan yang gue melayu mintalikum lagu lalikum yang mongkona lalikum ayat di akroha saya suatu yang kelawan barang yang mereka merasa rambut seneng ini ilaikum yang merasakan yang kufar biar yang berima kasih alamat lalikum yang dikatakan saya tidak ceritakan ini sesuatu yang lebih buruk bagi kamu Hati asyarru mindalikum iku annaru nroko jahannam Wa adha allahu ladhina kafar Wa adha ngancam haing nroko jahannam Sawa allahu allah ladhina kafaru Yang wangwang singkafir Ngancam Allah bi anna masyirahum Kelan saat teman ini perjalanan Kufar iku iliha maring nroko Uyabik salahan wakilak banget Almasyiru tinggung bali Yawti annar Ya Yuhan Nasuhil Ngilai ngundur soal lama kata teksi penduduk Mekah Duribah digawe Apa masalahan perumpamaan Perbandingan Fashtami'u laku mongkong rungokna sirakabe laku maring matang Wa huwa teman salung ini Innal ladhina saat teman-teman ngakai Tata unakang nyimbah sirakabe Tak buduna akan nyimbah sirakabe Mindunilah yang salianya Allah Ayuhkir hitikasi salianya Allah Wa huwa utawi ma tak buduna Mindunilah iku alas namu berapa-apa-apa-apa Ikulayak luku Ikulayisong gawesopo al ladhina Dzubaban yang lalat Untuk dzubaban itu semua jenis itu semua jenis Wa huwa itu akan memperoleh dzubaban Dzubaban Lafat dzubaban Ya kau itu membawa lafat dzubaban Alam muda kaya yang mengatasi Napa lalat lanang Walau anak sila lalat Walau anak sila lalat Sena jantung kumpul Sopo asnam Atau apa-apa asnam Lahu ailikholki dzubaban Ailikholkih dikese Korona gak lalat Mereka berkoalisi masal gak lalat Kuraiso Wa iya sumpuhmu dzubaban Namun jupuk Yang mengatasi Dzubaban Bawa apa lalat Yang berkoroh Mimasa yang berkoroh Alihim Kami atasi Asnam minati Bisa yang wangian Wasafaron Alam muda lalat Alam muda lalat Alam muda lalat Sopo ngakeh Bihi kelawan Iki mazikiro minatim Laihsang gizuh Mokoraiso nyelamat Apapun asnam Huu Yang mayaslubhumudzubab Alas taridunah Utikisir Sobelan Sopo Aladzina Huu Yang mayaslubhumudzubab Minal asnam Maksudnya Minal asnam Minal asnam Minal asnam Asnam Fakifah Alam muda Maksudnya Bisa Almas Alas Pertajian Amrin Aneh banget Ditambung buat nyeri tidak ada perumpamaan tidak ada gak apa-apa banget yang ada yang diambah ultimately saya bisa berbiza dan mereka diambah mereka akan disembah berapa-apa saja maa-kodaru wa hakka khadri maa-kodaru orang-orang mulia Allah dengan Allah adhamu mulia yang diambah dengan Allah hakka khadri ível zakar banget banget mulia Allah Allah, adzomatih itu, karena saya kelawan keagungannya Allah itu asyarakat, karena melakukan syirik yang tidak dihiklan Allah, yang berkara dalamnya mentah, karena orang bisa menghalangi apa-apa, orang bisa menghindari apa-apa menarik dhibabi, sangat menghalangi tidak ada yang bisa orang bisa berbersih, yang tidak dihiklan ini Allah s.a.w. Allah ta'ala melakukan unit ini sangat kuat yang sangat menang, karena kita juga menang Allah s.a.w. Allah ta'ala memilih Allah m.a.w. Allah m.a.w. kerusulan yang berabar rasul dhirr sengism Collaborin ini berapa靠 dan adzom base dan membawati Allah bahasa orang yang mirsani bimanik dan yang yattachiduhu mengalami oleh Allah yang bersama Rasulullah yang bersama Rasulullah Jibril, Jibril, Mikaela dan Mikael, Ibrahim dan Ibrahim dan Muhammad dan Muhammad dan kira-kira yang berbicara sallallahu alaihi wa sallam ya alamu persa sallallahu wa ta'ala yang berkata bahwa ini adalah kufar dan berkata bahwa orang yang berkata kufar maknanya yang berkata atau kufar sama orang tapi masyarakat semua kalian pahami anda mengalami yang lain masih selalu lakukan menikahki saling di sana dan lakukan perempuan semua dan lakukan perempuan itu adalah akan menjadi fikiran untuk melakukan sebenarnya yang kedepan paduji saal Pres helemaal bagaimana dokumen awalat maka orang-orang memang?". diingian dan juga berkata dan menuju ke shirakabe selalu hanya solatnya dan menyebabkan membawa shirakabe wahi dulu hanya mengejar shirakabe yang dikabrak dan menjelaskan shirakabe jadi ulang-ulang siap-liang dan ingin turun semoga berdua mengalami mendapatkan shirakabe dan menemukan shirakabe menemukan shirakabe dan menemukan shirakabe dikabrak diqabrak dan jalan abadi di dalam suwarku wajah itu berjuang di dalam Allah oleh yang berjuang mati dini agamanya Allah hak jihad banget-bangetnya jihad bistifrah itu kelawan ketuaatan di dalam jihad segala kemampuan kamu kerahkan untuk menjaga agama ini dan nusibah yang dihasilkan yang dihasilkan tidak mengetahui diwajah itu dan nusibah itu yang dihasilkan tidak mengetahui tidak mengetahui dengan segala kemampuan di dunia memang agamanya Allah dan nusibah itu tidak mengetahui yang dihasilkan di dalam para yang dihasilkan yang membantu apakah tidak tahu tidak tidak bertergantikan dan tidak sendiri ingin rethink memang baik adalah berapa ám hal adalah project yang ingin intad dorurati nalikane dorurat kalkosri kaya oleh nyendak sholat ini ku sholat-sholat rubai yahwah tayamum milan tayamum wakil maithati lanmangan batang nalikane muttor dorurat wal fitri lanmuka lilma radhi kronoloro wasafari lanungo agamoiki agamo pomilla ta'abikum ibrahim agamoiki milla ta'abikum yaiko kang dadi panutan bapak-bapak sirakabe utawi dawamillah kumansu bendina sopna binas ilhkhafiti kelawan huruf jars yang dibuang rupanya ka'al kafirupanik kamilla ta'abikum ibrahim atkisi ibrahim atfun bayanin tiadaw ibrahim atfu bayanin ataf bayan huwa tiallaha ayy allahu tukisi allahikus samayakun yirna anasopo allah kumisirakabe al muslimi na'impira perangu islam minkoblu sangking sedurungi iki turunai quran ikob belaha dal kitabi sedurungi turunai iki quran wafihaidha lani dalem iki efa bihaidha al qur'ani tukisi yin dalem ikilah qur'ani yaku nasubwaya ono sopwa ar rasul rasul ono iku syahid dan kudidik saksi aliku mengatasi sirakabe yaumal kiamati in dalam dina kiamat annahu saktamani rasul lupa lah gawas nyampe ono sopwa rasul kum ik sirakabe wataku nulan ono sirakabe antum ya sirakabe syuhada'a iku piro piro wong sing bersaksi ala nasi ngatasi menuso anna rusulahum saktamani rasul leporo nasi iku balagot humus nyampe na sopwa rusul hum ing anas faqimu sholat mongkong lakoni ya sirakas sholat ayin sholat ayidhawim itu sing langgeni yang sirakabe alih ngatasi sholat wahatul anpari ng sirakabe asya kata yang sakat wa ta shimu bila lan ceklana sirakabe bila hiklan allah ay tak ay siku tiga si percaya sirakabe siku tiga si percaya sirakabe siku tiga si percaya sirakabe semangat tiga si percaya sirakabe bihiklan allah wadi allah maulakum kudat sing dadi bendora sirakabe dadi majikan sirakabe nasirukum tiga si nulungi sirakabe wakum tawali umurikum lancing uasai urusan sirakabe dan menikmati sekali 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 dan menikmati mungkin kalau tidak menerang perbandingan perbandingan antara dakwai tawkhid Nabi Ibrahim AS kalian kanji Nabi Muhammad SAW Dados Nabi Ibrahim itu ada semua kitab ini disebut Bapak Tawkhid disebut Bapak Nabi Tawkhid Abul Millah bahkan kanji Nabi Biambak SAW ini aku jadi Nabi ini barukai dengan Nabi Sintan Ibrahim ini aku dalam hal ketidakputusan sampai terputus antara ini mendahai Allah sampai ilahyamil sampai ilahyamil sampai ilahyamil sampai terang ingatkan aku menyitir mengutip beberapa ayat betapa memperagakan paham Tawkhid ini aku zaman Nabi Ibrahim ini aku sampai fisik misalnya ketika 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 Tawkhid atas dengan Tawkhid saya melakukannya tidak bisa penghebatnya yang ada yang terhati penghebat nora kudu Allah saya boleh jadi penghebat tapi syaratnya sehingga langit bumi amkholakussamawatiwalart orang yang ada itu mengaku penghebat dan tidak terhati tapi buktik zaman langit di bumi sehingga saya meninggalkan ke board mereka yang tidak hilang bumi di dalam maka saya 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 itu di jepatkan tak sebab misalnya kamu ketemu orang ateism yang tidak percaya Tuhan saya pernah ketemu orang ateism, pak bahak buktinya apa kalau Tuhan itu ada, ya tak jawab gampang ya orangnya bukti ini saking darah ini berkoro tanpa sebab edan wajib ya saking darah ini berkoro tanpa sebab edan wajib, jadi alam ini lahir tanpa sebab, aku lahir tanpa apa sebab, kebiasaan dunia tanpa apa sebab atau edan darah ini sebab, senajantar Allah persisya, wajinnya Allah, besayang widi, timbang darah ini, alam ini tanpa apa sebab mikir sebetulnya tidak mendesak untuk kamu mengatakan pengiranku Allah itu tidak mendesak, dalam tahapan tauhid, lama sekali istilah Allah itu tidak dipakai dalam perdebatan ilmi, ya misalnya di surat ikhrok bismi robbikallati, kholak kholak insana min Allah itu belum diperkenalkan lalu pencipta itu siapa itu belum dikenalkan Allah, butuhnya bahwa alam ini punya pencipta jadi lama sekali setelah islamapan baru diberi ngerti, yang pencipta itu asma'anik sintan Allah, mulai disebut tauqifiyah, penyebutan Allah itu pewuruk songko nabi, sebetulnya akal itu hanya menurutkan, kalau alam ini butuh pencipta terus malah, contoh malah yang menurutkan itu oke, saya berapa-apa yang aku berpengiranku, berhulala yang aku berpengiranku tidak apa-apa setelah itu menyemplong minyak mungah-mungah tidak mati bukti ini pengirahan tidak mereka yakin mati karena itu kalau itu pengirahan ditaklek ini sudah tahu khiddi bahagal itu mati tapi kalau mengaku logika al-alam mutakhir wakulu mutakhir hadis labudami muhdis itu pengirahan tidak terus Imam Ash'ari sendiri ketika punya metode yang jelimit disalahkan oleh ulama banyak karena orang awam itu tidak mungkin faham al-alam mutakhir wakulu mutakhir akhirnya ulama-ulama termasuk Imam Ghazali ulama-ulama mutakhirin beliau mengerti tahu itu gampang begini terus pakai survei saya sering cerita di sini Imam Ash'ari tidak tahu cerita ini benar ada seorang ahli kalam ahli debat, ahli logika, ahli mantek karena ini orang desa orang desa itu ditaklek ya bedui, bagaimana orang terakhir saya itu penggawaan, orang-orang pengirahan itu kondi sampai kemudian dimagi-magi alba'ratu tadulu al alba'irnya kau tembak ada yang kebun Jadi ternyata menemukan Tuhan itu gampang Masa ada teledong, tidak ada yang ada yang ada Artinya ada asar, mesti ada Mu'athir, ada makhluk Mesti ada yang ada Nah kemudian logika Tauhih itu Mapan ilayu milkyamah Yang kumatikannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya kenapa saya ulang-ulang Mengatakan Karena saya itu anti khawarid Dan saya itu benci sekali sama khawarid Yang mensyaratkan sarasanya iman dari orang yang tidak pernah dosa Itu bahaya sekali Kalau tidak ada yang ada di Mukharis Tapi kan ada khadis disini, 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 disini Bukan ngomong Sampai-sampai nampalan khadis Itu apalaku Jelas apalaku Kau lah yang ngakuinin apalaku Yang buat apalaku mesti apal Yang tak apal, kira mesti apal Terus tak contohnya Kalau kebenaran hanya boleh diomongkan orang benar Orang baik Berarti lontera oleh ngomong siji tabah siji loro Cepet yaududarani siji tabah siji limuhlas Karena kebenaran harus diomongkan orang-orang yang benar Kebenaran itu sesuatu yang hakiki Tidak bergantung sama koilnya yang mengatakan Begitu juga kebenaran Allah pengirahan itu bergantung Yang ngomong, gendoh, koruptor tetap sah Habillah ilaha il Allah Lo soal kok disiksa perkaraan ini Diknya koruptor itu harus ada pengeran tapi tetap Tauhite sah, makanya suatu saat terdintas di lubukannya, suara saya setuju cerita yang ada di kitab Ia Natut Ali bin Sarah Nyafatul Mu'il ada orang itu semi khawarid itu setuju bahwa orang Islam itu harus soleh, kalau orang soleh itu Islam itu tidak sah yang itu ada orang soleh, orang alim tetap api gendola, orang alim tetap api orang alim tetap api berhasil dua ulama yang berdebat ini ngetes dua orang ini orang yang abid yang jahil ini kisah nyata, yang diceritakan sahibulian, saya tabibakar satuan saya tabibakar satuan ini gurunya Mbak Mahfud Termas kalau sanat saya itu baru lima, misalnya kulau, ngaji Mbak Mun Mbak Mun, Mbak Zuber, Mbak Zuber kifakih, kifakih ngaji Mbak Mahfud Termas Mbak Mahfud itu mau ngaji Kalian Sinten saya tabibakar Mbak Mahfud itu konconi Mbak Munawir, Mbak Munawir kerapyaknya ketika Mbak Mahfud di Mekah, Mbak Munawir itu Mbak Mahfud itu anak cili jadi Muhammad terus Muhammad itu dipak Mbak Munawir di Gawang Mulan di Indonesia akhirnya jadi orang Qur'an terus Muhammad itu dipak mantu orang juga yang berbeda terus melahirkan kekharir karena kharir dan Muhammad dan Mahfud karena Indonesia itu kondang-kondang karena ini Mbak Mahfud itu diturunan Syed Abibakar Satu yang berada di Sidhan Syed Haidar itu putunya Syed Sinten, Abibakar Sinten putunya Syed Zaid di Dahlan Masa Putunya Syed Zaid di Dahlan orang yang paling ramah itu di sini Nuruddin di sini itu koncak kerapi Abul Qasim apa? Aljunaydi suatu saat Abul Qasim Aljunaydi baru-baru baru-baru merintih di sini Abul Qasim Nuruddin Wali kalau Loro sambat Wali itu sambat di sini maksudnya berapa panas yang tidak berharga menghindari untuk berapa dari dasar Wali keliru ada alasan apa? keliru padahal murid sambat dia mau berapa sambat beri makhluk sambat beri panggilan tapi ini sambat beri alasan repot seorang hal ini repot jadi ini ini di sini si Abid tadi ini ketika ada musyola penceng atau musyola desa dalu-dalu orang-orang di setengah sekawan apa jam tiga dua orang alim mengingatkan ya abdi ya kamu laku aku ibadah rinwongi yang minta hajot istighfar aku sakit ya aku itu pengirahan saya itu setiap tempat kabar malam mulai sesuai bebas melakukan apa ini terus nujud syukur ya Allah ini saat yang paling saya tunggu-tunggu dia mengira itu muka syafah dia mengira itu apa? muka syafah kemudian akhirnya rinwongi ini jadi gendul mereka harus diri dani apa? pengirahan terus gendul ini dia wafatih hingga mati orang alim yang percaya orang alim fasek lah menang saksekur abid bintu akhirnya gendul abid bintu akhirnya kecelakaan secara tidak tahu saya ini marahnya orang alim yang fasek dia lah pas mabuk pas komer ya orang komer kopi ya komer ternan ngobir arak ternan aku kan semi kopi ya komer ternan komer arak mabuk bareng mabuk lu wala mabuk ini mabuk ini mabuk ini mabuk ini mabuk ini mabuk santri ini mabuk ini mabuk yang salah utang duit itu duit apa? mabuk ini mabuk orang lain juga salahnya orang pahrek salahnya dapat mengutang duit di club mungkin saya sering ngerasanya kus duit mabuk jadi utang dapat utang negar mabuk 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 kus duit ini dapat latihan apa? 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 kita ulang pengirannya pun saya tidak ketahui sampai apa? artinya apa? artinya apa? perempuan ngerasanya mabuk itu mabuk mabuk tidak pengirannya apa? pengirannya mungkin mungkin yusbihul makhluk oleh saya kami selesai saya akhirnya itu sudah di maka ini orang alim asal alim tenang tetap luwapik timbang orang abid yang benar maka ini si Dinali paling pusing fasadun kabirun alimun mutahatiku yang rusak dunia orang alim yang facek tapi waabbarumin hujahilun mutanasiku yang rusak mana orang abid orang tahu maksiat rusak berkaranya disangka benar padahal ajarannya sesat ya ajarannya apa sesat kalau saya benar-benar itu mengalami alman hajus sawi malah banyak contohnya banyak banget contohnya orang abid budu ini aku yakin anak zina itu harap jenis zina jika ada di gurunya zina itu mengalami orang yang orang buju ini orang mati itu zina zina itu itu sangat gede tidak ada zina yang mengalami orang yang orang buju ini ramah itu ibadah puluhan tahun itu adik ini sahabat itu mengalami himar jadi dia ini kromat himar itu yang penting orang menuso yang penting orang apa menuso yang bersetujui dengan himar dari guruku yang penting yang diharan zina itu tidak mengalami menuso ini kan apa menuso yang penting saya yang penting menuso hati mengalami goblok yang mengalami sanggupkan camu tapi sepenting saya latihan saya melihat saya kudu fasek sidik-sidik saya mengalami saya tidak ada di syarat saya tidak ada di syarat karena bahaya sekali orang terlalu sholah itu bahaya sekali karena nanti jadi khawarid tidak jadi khawarid orang islam yang fasek terus tidak berhitung tidak berhitung padahal barang benar tanpa syarat ini kalau lontek boleh ngomong siji tabasici maling boleh ngomong siji tabasici bajingan germo kabeh penjahat boleh ngomong siji tabasici karena itu kebenaran sejati sehingga tidak bergantung siapa yang ngomong kalau ngomong siji tabasici terus mustofa kiai kau tak menipapet mari pakai lontek itu itu ya kan karena kebenaran hakiki itu berdiri sendiri jadi ilah ilah itu sirin nabi yang dikatakan wainzana wainzara ini urusan matematika urusan karena mu'min oleh zino zino selama sekarang tapi raih mba talo kalimat tau jadi zino maling raih mba talo kebenaran mereka ngomong siji ditambah siji lo mergantung kebenaran apa hakiki itu yang diajarkan kanji nabi orang perukramat orang perukramat sementing logika tauhid apa apa ini di quran kata ayat misalnya ma asyattuhum khal khal samawati wal arti wal khal khal anfus ihim kalau muji setan hebat hebat apa ini setan ramai laga awa dewi saya setan terus lebun rokok tidak tertarik setan yang kodang ngomong melihat ini lebun rokok adiknya pengheran kan dilebunan rokok gak gelap terus pengheran digelut kan nyatanya tetap lebun apa karena saya sekali-kali rasanya jadi para pengheran paham rasanya jadi setan diusir ke suarga setan diusir ke suarga melihat ini diusir ke hasil dia bisa melakukan perlawanan ya itu mau puji puji makanya kalau buatan purun istiadah setan setan itu hebat diusir ke suarga ke pelayu mereka balik ingin sukses jadi tingkat kegagalannya setan itu tinggi sekali makanya kalau dibelaskan dengan setan makanya cara kitab tasawwab apa anda takut setan mahu setan setan itu siapa dia itu sukang nyesat ini ini saya nyifati setan ala kulit saya kodir 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 setan bisa nyesat nyesat kodir sesat bersesong ini sesat lukit kodir 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 mía kodir 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 Terima kasih.